Kita mulai dengan informasi pertama, pemirsa situasi global diperkirakan masih akan mempengaruhi kondisi nilai tukar rupiah. Gubernur Bank Indonesia menjelaskan bahwa kebijakan moneter dan makroprudensial dipastikan akan tetap mendorong stabilitas nilai tukar ke depannya. Singkat pelemahan nilai tukar rupiah Indonesia masih tergolong rendah dibanding beberapa negara lain yang sebagian besar mengalami depresiasi di atas 10%. Salah satu faktor yang mendorong dolar tetap perkasa dan mata uang negara lain melemah adalah tingginya tingkat suku bunga Bank Sentral Amerika yang berdampak pada aliran modal asing di berbagai negara termasuk Indonesia. BI pun memperkirakan dengan arah kebijakan moneter dan makroprudensial yang pro-stability diperkirakan rupiah akan tetap terjaga sesuai sasarannya. Faktor lain yang membuat BI yakin rupiah akan stabil adalah fundamental ekonomi yang sehat. BI menilai tingkat inflasi maupun pertumbuhan ekonomi Indonesia masih cukup baik dengan posisi cadangan devisa saat ini mencapai 140,2 miliar dolar Amerika. Di eksternal kita tentu saja seperti tadi kami sampaikan sejumlah langkah kami terus lakukan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Yang pertama itu saja dengan menjaga daya tarik imbal hasil dari portfolio influx khususnya untuk SPN maupun SRPI. Demikian juga untuk bagaimana kami terus melakukan intervensi di pasar falas maupun juga... Terima kasih telah menonton!